Salam Dalam Kasih Kristus Ibu Saudara, istilah atau pernyataan yang mengatakan bahwa carilah sesuatu langsung di sumbernya tentu adalah sebuah bagian yang juga cukup akrab dengan kehidupan kita walaupun kita juga punya pilihan untuk mencari di tempat-tempat tertentu yang tersedia sesuatu atau barang yang kita inginkan tetapi kalau mencarinya di sumbernya langsung tentu akan lebih banyak pilihannya lebih banyak kemungkinan atau kesempatan untuk kita langsung mendapatkan apa yang kita mau ketimbang ke tempat lain yang bukan sumbernya yang kita tahu misalnya suatu saat itu ada tapi nanti besok-besok atau lain waktu kita datang belum tentu ada ya biasanya dia akan bilang nanti belum ngambil dari sumbernya ya oh mungkin beberapa hari lagi akan datang nanti dari sumbernya ya kurang lebih ya tentu gak selalu harus persis tuh kalimatnya tapi kita pasti familiar dengan pengalaman itu datang ke sebuah tempat mau mencari sesuatu barang lalu ternyata gak tersedia nah orangnya bilang kalau mau lengkapnya langsung aja kesana tuh gitu ya karena pasti ada tempat sumbernya nah dalam kehidupan yang kita jalani kita sudah biasa sudah cukup mengenal bahwa kalau langsung di sumbernya pastikan lebih lengkap tetapi bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani bapak ibu saudara kadangkala kita mencari berbagai macam hal mencari kebahagiaan ya kita mencari ketenangan kita mencari berbagai macam perasaan yang positif tapi seolah-olah atau mau tidak mau perhatian kita lebih banyak kita berikan bukan pada sumbernya ya mencari ketenangan mencari kebahagiaan mencari suka cita itu tanpa sadar kita selalu terbawa pada hal-hal yang sifatnya sementara saja ya bapak ibu saudara liburan ya istilah sekarang tuh healing gitu ya mencari ketenangan ke tempat tertentu yang suasananya tenang ya mungkin tidak di tengah hidup pikuknya kota tapi setelah pulang mungkin ketenangannya hilang gitu ya berganti lagi ketenangannya hanya sementara mungkin kalau mencari suasana yang penuh suka cita kita juga mencarinya pada hiburan-hiburan ya atau pilihan hiburan yang kita inginkan misalnya mendengarkan musik atau menonton acara komedi ya tapi setelah itu selesai hilang lagi kita suka citanya atau apa yang kita cari itu terpusat pada sesuatu hal yang sifatnya sementara ya kenapa kita tidak langsung mencari pada sumbernya yaitu Kristus Sang Juru Selamat kita seperti apa yang firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke 10 yang mengatakan seperti ini dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Ibu setara kenapa kita tidak langsung saja mencari pada sumbernya bukan berarti kita tidak boleh mencari ketenangan di tempat-tempat tertentu yang memang bisa menenangkan kita atau mencari kebahagiaan mencari hiburan ya pada hal-hal yang sudah biasa ya tetapi jangan lupa bahwa ada sumber yang mungkin selama ini kita tinggalkan atau kita lupakan kita fokus pada yang sementara padahal ada sumbernya nih dimana kalau kita bersandar pada yang sumber itu misalnya dahaga kita akan terpuaskan dalam waktu yang lebih panjang kalau kita benar-benar datang pada sang sumber yaitu Allah di dalam Kristus biarlah ini juga yang boleh kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini yang ada berbagai macam dinamika yang ada berbagai macam pergolakan ada berbagai macam hal yang sulit untuk kita cerna atau kita terima datanglah pada sang sumber yang kita percaya tidak akan mengecewakan mari kita berdoa kami bersyukur Tuhan karena kau senantiasa menjadi sumber kasih karunia sumber kebahagiaan sumber ketenangan sumber dari segala sesuatu yang kami cari yang mungkin belum terlalu kami rasakan biarlah Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani kami senantiasa tetap boleh melihat memberikan perhatian memusatkan apa yang kami lakukan pada sang sumber itu sehingga kami beroleh kekuatan beroleh kemampuan untuk bisa menjalani segala sesuatunya terima kasih Tuhan kami percaya engkau menyertai dan memelihara kami dalam Kristus kami berdoa amin sebuah pujian untuk kita renungkan bersama Tuhan Yesus memberkati datanglah ya sumber amat seleraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti 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 tiap hari tiap hari ku berhutang pada kasih abadi rangkailah hatiku curang dengan rahmat berhenti berhenti kemampuan pencobaan meninggalkan kasih mu inilah hatiku Tuhan memperlaikan bagimu terima kasih Terima kasih.